Kita akan pantau bagaimana situasi terkini unjuk rasa yang menolak kenaikan harga BPM dari sejumlah lokasi. Sudah bersama kami Kevin Pakan dari gedung DPR RI Jakarta dan juga ada rekan Nana Jamal dari jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama kita akan ke Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa apakah kondusif sejauh ini? Sejumlah aliansi masyarakat. Yang mana kalau kami melihat atau memantau dari sepanduk yang mereka bawa, ini merupakan masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Yang mana memang berdasarkan informasi yang saya peroleh untuk masa yang dari pihak buruh, ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 14.30. Yang mana tadi informasinya bahwa pihak buruh ini telah menyampaikan aspirasi mereka dari pagi tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah memang untuk pada saat ini, sedangkan memang mereka ini masih terus menyuarakan aspirasi terkait dengan kenaikan harga BBM. Di mana kalau kita berkaca, David dan Pemirsa terkait dengan aksi unjuk rasa ini, di mana kemarin juga sempat dilakukannya aksi unjuk rasa di depan atau di kawasan Patunggura, Jakarta Pusat maksud kami. Dan ini merupakan rangkaian lanjutan dari mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada saat ini. Dan memang berdasarkan pantauan kami, pada saat ini tidak adanya pihak dari pemerintah ataupun anggota DPR untuk menemui masa di depan gedung DPR pada saat ini. Namun demikian kami mantau untuk penjagaan pun juga tetap dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Yang mana memang kami mantau ini baik dari TNI, polisi juga terus berjaga. Dan kami juga melihat adanya sejumlah kendaraan taktis dan juga kawat berduri yang disiagakan untuk bisa terus memantau jalannya aksi unjuk rasa pada saat ini. Nah memang sebagai informasi juga bahwa kalau tadi dari pihak buru pada tadi pagi, silakan menuntut adanya tiga fokus utama, di mana yang pertama terkait dengan kenaikan harga BBM, kemudian meminta kepada pemerintah untuk bisa mencabut adanya atau menolak omnibus law cipta kerja, dan terakhir terkait dengan meminta untuk menaikan UMK 2023 sebesar 10 atau sampai 13 persen. Nah memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau terkait dengan jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Dan tidak hanya di Jakarta saja, namun ada juga aksi unjuk rasa yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami di sana, Nana Jamal. Nana, silakan dengan laporan Anda. Ya Kevin, saat ini, di sore hari ini, di Wata Makassar masih terjadi demonstrasi ataupun unjuk rasa melakukan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar bijak. Bahkan unjuk rasa ini juga sudah terjadi sejak siang hari tadi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berada di jalur yang sangat krusial di Kota Makassar, yaitu di jalan perbatasan antara Jalan Sultan Alauddin dan juga APP Terani Kota Makassar. Dan bisa kita lihat saat ini, para pengunjuk rasa sudah melakukan penutupan jalan, namun tidak hanya di situ saja, saat ini sudah ada gerakan mahasiswa yang berasal dari Jalan Sultan Alauddin, di mana di Jalan Sultan Alauddin ini, jika saya hitung tadi, dari depan kampus Universitas Muhammadiyah, ada sebanyak 6 titik yang kemudian terpisah-pisah, namun akhirnya melakukan penutupan di dua jalur yang ada di Jalan Sultan Alauddin ini. Bisa kita lihat sendiri, untuk gerakan mahasiswa ini sendiri ini juga bergerak dari Jalan Sultan Alauddin, dan nampaknya mereka akan berjalan kaki atau melakukan long march dari Jalan APP Terani hingga ke Flyover Makassar, karena memang di Flyover Makassar ini menjadi pusat dari aksi yang dilakukan oleh para demonstran-demonstran sejak beberapa hari terakhir. Saat ini dari HMI Cabang Goa Raya ini juga turun untuk melakukan penolakan mereka terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak, yang diperkirakan sebanyak 200 orang turun pada aksi hari ini. Yang kami takutkan sebenarnya, ataupun yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat, karena para pendemo atau para aksi yang dilakukan hari ini betul-betul melakukan penutupan terhadap jalan-jalan inti, yang tidak membiarkan masyarakat ataupun warga lewat di jam-jam pulang kerja seperti saat ini. Sehingga seperti tadi malam, bahkan sudah malam hari sekitar pukul 10 seperti itu, dua jalur di Jalan APP Terani masih ditutup, sehingga masyarakat melakukan juga pemberontakan dan akhirnya terjadi aksi lempar batu. Davida Deta yang juga dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, kepolisian juga masih tetap melakukan penjagaan di sini, untuk berjaga-jaga terhadap aksi yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa Partai Buru dan juga aliansi-aliansi masyarakat lainnya agar tetap kondusif dan aman, walaupun memang yang bisa kita lihat bahwa sejauh ini mungkin dari para pengusaha-pengusaha yang membiarkan truk-truknya kemarin kemudian lewat, ini kemudian dialihkan oleh anggota kepolisian agar tidak melewati jalur-jalur yang kemudian digunakan sebagai tempat demonstrasi seperti itu, agar tidak digunakan lagi sebagai panggung orasi. Demikian, Davida Deta. Baik, kita harapkan bersama aksi unjung kerasa bisa berjalan kondusif. Terima kasih, Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar. Solusi Selatan sebelumnya ada Kevin Pakan dari depan gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.